Korupsi Joni Plati pun isunya banyak justru kalau diobok-obok dibuka ini bisa membuat merah muka orang-orang dalam lingkar kekuasaan sendiri. Alih-alih mau menjatuhkan Anis malah ternyata korupsi Plati ini justru bisa menjatuhkan orang-orang di lingkar kekuasaan. Dan sangat mungkin lebih banyak korupsi yang lain lagi termasuk korupsi yang mungkin pernah diadukan oleh Bedila Badrun terhadap putra-putra Presiden Jokowi. Misalnya korupsi yang konon soal minyak goreng yang melibatkan seorang menteri, kardus durian, kardus durian gak banyak. Korupsi soal hutan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Yang namanya mencari tersangka korupsi di era Jokowi ini seperti berburu di kebun binatang. So easy. Tinggal Anda tunjuk siapa yang mau disasar maka jadilah dia tersangka korupsi. Itu ya soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RHS kalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren caras. Ya sobat semuanya. Ini kita ambil satu video yang menarik. Ya kebiasaan kita ya korupsi. Kadang-kadang saking biasanya dengan berita korupsi kita tidak merasa apa-apa lagi kecuali kalau ada politisasinya. Nah ini kita bicara tentang kasus korupsi yang lebih besar. Lebih gede dari apa yang dilakukan oleh Johnny Platte. Kalau Johnny Platte kan cuma 8 triliun. Bukan cuma ya 8 triliun. Gak bisa kita dibilang cuma. Tapi ini 4,47,1 triliun. Luar biasa kan. Memang ada yang lebih dahsyat lagi yaitu 3,349 triliun. Tetapi kita tidak tahu apakah itu korupsi atau bukan. Nah ini ada beberapa berita. Jampitsus menyebut Bia Cukai, Kemenkiu, dan PT. Antan terlibat korupsi komunitas emas. Coba bayangkan. Kasus emas yang melibatkan Bia Cukai dan PT. Antan merugikan negara 47,1 triliun. Yang menulis Republika. Saya tidak tahu media yang lainnya menulis apa enggak. Tapi intinya begitu. Tapi menarik juga. Kenapa yang mengangkarnya Jampitsus? Saya melet-melet karena tadi baru makan roti ya. Oke. Coba kita bacakan ya. Komentarnya nanti kita akan bacakan juga. Dan juga terus diisi polling kita ya. Soal kepercayaan terhadap survei. Oke. Coba kita bacakan sobat dari sekalian. Republika.co.id Jakarta Kejagung mulai melakukan pemeriksaan saksi dalam penyidikan dugaan korupsi pengelolaan komunitas emas. Tim Jagung, Tim Japitsus, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, memeriksa satu pihak swasta dan tiga pejabat Dirjen Bia Cukai, Kemen Kiu. Kepala Pusat Penangan dan Hukum Kapus Penkum Kejagung, Ketut Semedana mengatakan empat yang diperiksa itu berinisial HW, MAD, FI, dan EDN. Mereka diperiksa sebagai saksi terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komunitas emas periode 2010-2022. 12 tahun luar biasa. Ketut tak menerangkan nama lengkap dari inisial para saksi terperiksa. Namun saksi HW diperiksa perannya selaku karyawan di PT Indah Golden Signature. PT IGS adalah badan usaha swasta importer emas batangan yang berdomisili di Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan tersebut adalah salah satu dari dua perusahaan yang digeledah oleh tim penyidik Jampitsus pekan lalu pada saat awal-awal peningkatan kasus tersebut ke penyidikan. Sedangkan saksi MAD dan FI diperiksa selaku pegawai negeri sipil Ditjen Bia Cukai, Kemen Kiu. Terakhir saksi EDN diperiksa selaku kepala seksi penyidikan dan barang hasil penyidikan Ditjen Bia Cukai, Kemen Kiu. Korupsi di bidang pengelolaan komunitas emas dalam penyelidikan Jampitsus Kejagung sejak 2021. Penyidik Jampitsus pada Oktober 2021 pernah menyampaikan dugaan korupsi terkait komunitas emas tersebut di taksis merugikan negara Rp47,1 triliun. Penyelidikan kasus tersebut naik ke level penyidikan pada 10 Mei 2023 lewat penerbitan Sprindik. Jampitsus Febri Adriansa menerangkan penyidikan dugaan korupsi pengelolaan komunitas usaha emas ada kaitannya dengan dugaan peran Bia Cukai dan PT Aneka Tambang Antam. Itu penyelenggaran negaranya ujar Febri di kantornya Jumat lalu belakangan terkait korupsi komunitas emas ini. Menko Polhukam Mahput MD pernah mengungkapkan adanya transaksi mencurigakan Rp189 triliun yang diduga terkait dengan tindak pidana menyangkut emas batangan. Ya sobat era sekalian memang Mahput MD menyampaikan itu ya ada Rp349 triliun ada Rp189 triliun yang terkait dengan emas batangan. Oke sekali lagi ini angka yang jauh lebih besar dibandingkan Johnny Plate. Apakah tidak penting Johnny Plate? Penting saya mengatakan korupsi is korupsi. Corruption is corruption. Jadi kalau sudah korupsi ya korupsi saja. Kita tidak membelah apalagi kalau seandainya pelakunya ini memang punya watak bahkan sebelum menjadi pejabat pun sudah biasa kong kali kong misalnya. Atau ketika ada jabatan kesempatan itu datang itu kita serahkan saja pada proses hukumnya. Tetapi sekali lagi bahwa jangan sampai kemudian korupsi yang jauh lebih kecil itu dijadikan alat pukul untuk kandidasi capres. Sementara korupsi yang gedenya seperti ini malah ya tarik ulur begitu saja. Apalagi misalnya tadi kan transaksinya Rp189 triliun dugaannya tiba-tiba yang bisa diikuti cuma Rp47,1 triliun. Berarti kan gapnya banyak sekali. Tentu kita harus tanyakan apakah prosesnya sudah genuine atau tidak terutama dalam menaksir kerugian negara misalnya. Tapi apapun itu Rp47,1 triliun ya jauh berlipat-lipat. 8 kali 6 ya hampir 6 kali lipat dibandingkan korupsi Johnny G. Platte walaupun untuk persorangan 8 triliun itu wow banyak sekali ya. Jangan sampai ini kemudian korupsi emas ini ternyata juga melibatkan kekuatan power partai politik di belakangnya. Bahkan korupsi Johnny Platte pun isunya banyak. Justru kalau diobok-obok dibuka ini bisa membuat merah muka orang-orang dalam lingkar kekuasaan sendiri alih-alih mau menjatuhkan Anis malah ternyata korupsi Platte ini justru bisa menjatuhkan orang-orang di lingkar kekuasaan. Ya saya mendapatkan gosip lah siapa saja yang terlibat dalam pengadaan BTS itu ya ada suami si ini ada anak si ini dan lain sebagainya. Orang-orang yang terkenal dan dikenal hanya kita kan tidak bisa mengatakan siapa dia pertama azaz praduga dan tak bersalah kedua ya kita kan masih suntuluhnya. Walaupun kita ngomong ini untuk kepentingan publik tapi tetap saja kita gak bisa ngomong bebas even kalau ada data sekalipun atau itu sudah menjadi rahasia umum. Sekali lagi ya corruption is corruption kita tidak boleh menghindar dari korupsi tersebut tapi ini korupsi yang jauh. Lebih besar dibandingkan korupsi Johnny Platte dan sangat mungkin lebih banyak korupsi yang lain lagi termasuk korupsi yang mungkin pernah diadukan oleh Ubedila Badrun terhadap putra-putra Presiden Jokowi misalnya. Korupsi yang konon soal minyak goreng yang melibatkan seorang menteri. Jadi kardus durian, kardus durian gak banyak korupsi soal hutan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi sama seperti yang dikatakan oleh berbagai macam kalangan yang namanya mencari tersangka korupsi di era Jokowi ini seperti berburu di kebun binatang. So easy, tinggal Anda tunjuk siapa yang mau disasar maka jadilah dia tersangka korupsi. Itu ya soalnya. Allah akan selalu pihak yang benar Bang Rep ya. Allah hanya pakai huruf A gede ya, jangan kecil. Kemudian polling opini rakyat by RH Channel, pilih semua percayakah pemerintahan melakukan KKN? Apakah Presiden dan kawan-kawan masih dipercaya? Setujukah berhentikan Presiden saat ini? Berani? Ya kalau polling itu tentu didasarkan kepada namanya jajak pendapat, boleh saja. Nanti kita akan bikin satu-satu. Tapi tentu polling yang kita bikin adalah polling yang ada manfaatnya. Jangan polling yang cuma sekedar mengumbar nafsu ya. Polling ada manfaatnya. Gak ada pegawai pajak yang miskin. Ada mungkin ya. Yaitu pegawai outsourcing. Pegawai outsourcing. Dan itu kegiatannya ya hanya itulah ya. Apalagi. Kemudian Yono Meti, si Raja Dungu, Refli Harun muncul lagi. Alhamdulillah Yono Meti. Pasti dia lebih bodoh dari saya ya. Saya bodoh tapi dia lebih bodoh ya. Kemudian. Jangan hanya menterinya saja. Buka semua yang terlibat korupsi sehingga masyarakat percaya tidak ada tebang pilih dalam penegakan hukum. Iyalah. Jadi sobat era sekalian, koruptor itu pintar. Pandai. Dia tidak mungkin korupsi itu sendirian. Pasti dia melibatkan orang-orang penting lainnya yang kalau kemudian dia diungkap akan menjadi senjata. Tapi itu sudah tersangka. Iya tetapi kan bisa dijadikan alat bargaining. Untuk misalnya dua hal. Meringankan hukuman. Dan yang kedua adalah uang penggantinya tidak banyak-banyak amat. Jadi dia pasti libatkan belit orang lain. Nah orang lain tersebut ya tentu orang yang punya nama. Baik melalui yang bersangkutan maupun melalui sanak saudaranya bahkan anak istrinya. Itu soalnya ya. Jadi mereka tidak bodoh-bodoh amat juga untuk kemudian membiarkan katakan sengsara sendirian. Atau misalnya ya ada kode etik diantara mereka. Bahwa ya nanti kalau ketahuan mereka akan diopeni. Misalnya kira-kira begitu. Ini saya dapat forward ya. Jadi ada yang mengatakan menjadi vendor tower dan BTS itu adalah perusahaan milik menteri. Tapi saya tidak bisa sebutkan. Kemudian vendor panel surya itu perusahaan suaminya CX yang juga petinggi dari lembaga negara misalnya. Jadi yang begini-begini ini kadang-kadang hanya muncul sebagai gosip. Tetapi gosip itu sering banyak benarnya. Hanya sekali lagi karena hukum kita masih suntuluyo kita tidak bisa kemukakan di publik ini. Otherwise boro-boro itu ditindaklanjuti malah kitanya yang kena. Mending kalau cuma dianggap fitnah. Tapi kalau dianggap menyebarkan berita bohong itu 10 tahun ancamannya. Jadi siapapun yang menang di 2024 saya ingat sekali lagi Anies mengatakan kemarin itu adalah harusnya hukum itu yang melindungi kebebasan berpendapat. Bukan yang mengekang kebebasan berpendapat kurang lebih begitu. Jadi kalau ada hukum yang mengekang kebebasan berpendapat hukum itu harus kita buang harus kita tinggalkan. Jadi tolong dibuang itu namanya Undang-Undang 1.1946 Undang-Undang ITE dan lain sebagainya. Yang suka itu hanya orang yang dekat dengan kekuasaan hari ini saja. Tapi bagi pejuang demokrasi kapanpun pasti dia tidak suka. Ya sobat dan sekalian itu saja ya yang bisa saya share dalam kesempatan ini. Sekali lagi ini korupsi yang jauh lebih dahsyat, lebih gede, lebih besar dibandingkan korupsi yang terjadi atau melibatkan Johnny G. Platte. Tapi sekali lagi corruption is corruption. Korupsi adalah korupsi. Sikat saja semuanya siapa yang melakukan korupsi. Tapi jangan nyikat orang yang tidak bersalah apalagi korupsi ditujukan untuk memperburuk, untuk mendelegitimasi salah seorang calon presiden yang sama sekali tidak terlibat apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.